Hal itu disampaikan General Manager Bandar Udara Internasional Juanda, Sisyani Jafar, usai melepas kloter pertama Jama'ah Haji asal Jawa Timur, Rabu Pagi. Menurutnya, pekerjaan pengerasan landasan atau overlay yang sudah terlaksana sejak pertengahan tahun lalu, kini telah selesai sesuai skala prioritas yang ditetapkan untuk pelayanan angkutan Haji. Landasan pacu siap digunakan melayani pesawat penerbangan Haji berbadan lebar, yakni Boeing 747 seri 400 berkapasitas 450 kursi penumpang yang akan dioperasikan oleh Saudi Arabia Airlines. Untuk mendukung kenyamanan Jama'ah Haji saat morning, pihak bandara telah menambah fasilitas tambahan yaitu 4 unit toilet portable yang disiapkan untuk melayani kebutuhan calon Jama'ah Haji saat menuju atau menunggu pesawat. Jadi, kami dari pihak bandara sudah cek semuanya kesiapan, dari wadah Garbarata, kemudian runway, taxiway, semua sudah siap. Paking stand sudah siapkan. Kita mengundangkan pasir stand 4, 5, 7, 8, dan 10, 11. Sudah siap. Untuk operasional sendiri, Pak? Operasional? Operasional untuk Haji kita buka 24 jam. Kita menyiapkan portable toilet, ada 4, ada di tempatnya di RS Area Timur, sudah kita siapkan. Pak, yang perkerasan landasan itu sudah dijelaskan, Pak? Ya, jadi perkerasan landasan saat ini kita sudah melaksanai overlay, sudah selesai. Jadi untuk runway sudah selesai, sehingga saat ini kita sudah siap untuk mendukung Jama'ah Haji. Dalam Angkutan Udara Jama'ah Haji 2023, Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya akan memberangkatkan 36.938 calon Jama'ah Haji yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam 84 kelompok terbang. Jumlah kloter tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 38 kloter. Usrok Idra, CTV